Tapi suatu hari, iblis menggoda hawa. Dia memetik buahnya dan menggigitnya. Dia juga memberikannya pada suaminya yang berada bersamanya. Dan dia memakannya. Perbuatan memalukan Adam dan hawa yang tidak mengindahkan kata-kata Allah menghancurkan keharmonisan dari taman itu. Keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dan keharmonisan dengan Allah. Laki-laki mendapat kutukan dalam kehidupannya harus senantiasa bekerja keras membanting tulang. Dan perempuan harus merasakan penderitaan yang lebih saat melahirkan anak dan menjadi diatur oleh suaminya. Tetapi Allah juga memberikan janjinya bahwa suatu saat benih dari perempuan, anak cucunya akan meremukan kepala ular. Seperti tertulis.